hai 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 berhubung tak ricic Hai 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 Bapak Dek nih udah tua akan Hai anu Hai kaken nyenyak Hai toh jadi caka etok ini menuju kandangnya Mas Dio yang barusan terbatas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman semuanya ini adalah musibah di salah satu kandangnya Mas Dio petanah Ebat Nusantara salah satu admin grup dua ini ini beliunya di atas kandang ini tadi saya sudah ketemu nih sama Mas Yonya Alhamdulillah selalu murah senyum ya kalau saya ngobrol dengan Mas Dio ini nggak pernah kok dia itu nggak senyum lah padahal ini beliau kena musibah seperti ini termasuk rata nih teman-teman kejadiannya jam berapa Mas Dio jam 4 pagi teman-teman waspada untuk semuanya ini pembelajaran buat kita semuanya agar selalu hati-hati jagalah aset kita satu-satunya ini adalah salah satu pekerjaan kita bagaimanapun ini Mas Dio juga sebenarnya juga maksimal untuk manajemennya namun Mas Dio sendiri juga tidak menginginkan ini semua Mas ya pastinya ya dibalik musibah pasti ada hikmahnya teman-teman ini kandangnya ada tiga Alhamdulillah yang disebelah sana ini ada dibaliknya ini ada teman-teman ini di tengah ini posisi di tengah sudah ke sambal sedik tapi ayamnya selamat enggak kena apa-apa ini adalah tempat gudang pakan ini juga hancur rata ini tempat merang seperti ini itu ada tabung-tabung gas juga disana sudah hangus ini kandangnya masih open dunia benar-benar mau di upgrade sama-sama Mas Dio ini mau dibuat klos dan punya rencana ke rumah saya mau konsultasi masalah premik dan tentang ramuan karena ini ayam masih masih umur lima hari tapi tanpa disangka ya namanya kita kena musibah pasti semua eh tidak tahu kapan terjadinya dan ini sudah terjadi sebenarnya Mas Dio Mas Dio jam 4 pagi itu sudah dilakukan penyelamatan juga Mas ya berbentuk juga apa nyemprot-nyemprot atau padahal Mas teman beliau Mas Dio ini sudah merasa nggak enak ya waktu pulang dari kandang itu perutnya kayak masuk angin Mas ya pulang istilah hat hanya berselang berapa jam menit Mas ya cuman menit itu ada kebakaran sedikit atau sudah 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 banyak sudah hampir separoh katanya teman-teman padahal ini hanya ditinggal ke sebentar saja Mas Dio saya enggak biasa ya kalau ngobrol dalam keadaan ini ya mungkin teman-teman maklumin karena Mas Dio ini salah satu teman saya juga jadi kayak kayak saya itu wawancaranya itu nggak bisa sepulgar ya karena saya juga ikut merasa kayak kehilangan lah karena dulu awalnya kandang ini berapa lima tahun yang lalu Mas ya ini ya sudah lima tahun dan waktu itu saya juga ini pun senang karena Mas Dio pelihara ayam itu katanya dapat motivasi dari saya akhirnya Mas Dio semangat dan ini kandang awal berdiri termasuk juga sejarah buat saya ini lima tahun sejarah berselang ya udah nanti kita lanjut saja di next video teman-teman ini panjangnya berapa Mas Dio lupa aku 60 meter ini teman-teman kali 8 ini sampai sampingnya aja Alhamdulillah saya masih selamat nih terpal-terpalnya padahal kemarin baru dipasang Mas ya baru dipasang diganti karena ya sudah waktunya ganti karena usia terpalnya sudah lima tahun diremajakan hanya periode ini diganti tapi ya kita enggak ada yang tamu saja seperti ini Maizan apa komentarnya di kandangnya Mas Dio ya kita turut berduka cinta Mas ya mudah-mudahan Mas Dio diberi kesabaran dan ada rezeki dari jalan lain untuk segera memperbarui dan bertarung lagi di dunia peternakan Amin pokoknya populasi 20 ribu satu kandang yang kena masih ada dua kandang ini ya dua kandang lagi Mas dua kandang lagi untuk modern periode ini bagus dan hasilnya nanti bisa untuk membenahi kandang yang terbakar ini nah itu memotivasi dari kita ya biar eh ada nanti ada upgrade Mas Dio jika ada hasilnya untuk kandang ini di dibenahin Mas ya tetap semangat Mas ya enggak patah semangat pasti pastinya teman-teman ini admin kita di grup dua nanti seperti apalah untuk update-up mungkin bukan sekarang kita Mas Dio mungkin ya masih berpikir dululah tidak langsung Mas ya tapi yang jelasnya Mas Dio dengan kejadian ini pastinya akan lebih berhati-hati lagi dan enggak akan menyerah hanya sebatas ini cukup buat kita sebagai pembelajaran dengan sudah ada kasus yang pernah terjadi sebelumnya di Mas Dio juga banyak sekali di Jawa Barat di Madura pokoknya di Indonesia itu Nusantara Mas ya semuanya juga pernah ngalami ini apa artinya ini Mas ya mungkin sebagai pengalaman ya pengalaman agar lebih hati-hati kita pengalaman bagi hati-hati juga mengingatkan kita sebenarnya Mas apa sih yang salah di diri kita itu sendiri mungkin ada kesalahan atau ini adalah bentuk pengingat ini nya kita diingatkan lah kita diingatkan seperti ini menyikatnya bagaimana apakah kita itu akan menjadi seorang yang lemah menyerah di saat seperti ini atau bahkan bisa bangkit dalam keadaan seperti ini Mas lebih dari yang sekarang ini nah itulah kunci dari pertanah hebat saya yakin Mas Dio habis ini pasti akan menjadi lebih powerful lagi karena rencana Mas Dio memang benar-benar kandangnya ini mau dibuat close host dengan lebih ramah lingkungan lagi amin saya doakan secepatnya Mas ya bangkit dan semangat senyumnya ini yang jarang punya teman-teman dengan keadaan seperti ini masih bisa tersenyum ini lihat innalillahi wa inu roci'un teman-teman teman-teman peternak nusantara waspada dengan kejadian Mas Dio ini saya sudah dapat izin bahwa saya akan mendokumentasikan ini tujuannya apa kita enggak explore enggak apa-apa agar teman-teman nusantara itu peternak di seluruh tanah air agar lebih hati-hati lagi tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini ini akan saya dokumentasi mungkin ya tidak lengkap juga saya akan jalan di tengah-tengah bangunan yang roboh-roboh seperti ini saya akan lihatlah akan memperlihatkan teman-teman semua seperti inilah jika kandang kita misalnya mudah-mudahan nanti tidak mengenai saya atau teman-teman semuanya seperti inilah kandangnya yang sudah terpaka teman-teman ini sangat menyedihkan ya buat saya hati itu terasa gimana ya kecewa atau bagian atap ini dengan adanya ini kita bisa saling berbeksi diri ayamnya ini ayamnya ini masih terbatas rumah-rumah sangat bas ya ini populasi 6000 wilkot inilah katanya mas Dio itu ada ternyata masih ada ayam yang hidup teman-teman semuanya dari populasi 5000 yang terbakar disini ada sekitar 250 ekor yang selamat saya akan melihat untuk ayam yang masih selamat ya sekitar 250 ekor mas Dio itu ayam yang selamat mas ya coba mas lihat kasih ya saudara-saudaranya yang sudah pergi coba mas saya mau lihat ini ditaruh di dalam kandang satu ini mas ya kita lihat dulu teman-teman ayam yang masih sisa sekitar 250 ekor ditaruh sini nah itu APK nya Alhamdulillah untuk angka seterusnya masih tinggi namun kenapa saya bilang Alhamdulillah teman-teman masih ada yang ternyata sebagai saksi bukti bahwa ayamnya ini masih ada sekitar 250 untuk realnya gak tau segini ada yang selamat sudah bersyukur halo mas ini mas pasnya APK yang kerja di pump nya mas Dio teman-teman ya berapapun sisanya tetap bersyukur ini sudah sangat bersyukur dan saya mau lihat untuk kandang yang sebelah sini populasinya juga 5000 ekor untuk atas bawah dan untuk satu lantai ini sekitar 2500 ya mudah-mudahan nanti periode depan untuk hasilnya sangat bagus amin amin Ya Rabbal Alamin ya kita menyampaikan salam dari peternak hebat nusantara grup 1 2 menyampaikan kurut bergila sungguh mas semoga dengan kejadian ini mas Dio diberi kesabaran dan keikhlasan juga dan ada jalan rezeki untuk segera meminai kandang ini dan terus semangat sabar mudah-mudahan segera ketemu jalan selanjut rezeki selanjutnya iya amin amin setelah itu hikmah dari kita sudah melihat semua mas ya kandang mulai dari memang habis tinggal mungkin yang ujung di timur itu sedikit hikmah dari kita untuk semua peternak hebat nusantara lebih berhati-hati tapi ketika masa boarding ayam jangan sampai lalai kadang memang kita sudah berusaha semaksimal mungkinpun namanya jalan musibah itu kan kita tidak bisa tahu jalannya dari mana tapi kalau kita lebih hati-hati itu akan lebih meminimalisir kerugian dan efek-efek negatif dari usaha yang kita jalankan iya jadi itu mas mungkin pesan kita dari tim ke-6 CC kepada peternak hebat nusantara semuanya lah dan kepada untuk mas Dio sendiri ya semoga segera ada jalan lagi mas ya mohon mohon bersabar ini mungkin ujian dan musga bisa dilewati ya dengan ujian seperti ini hahaha kayak kita sepert agak aneh mas ya kayak suasananya emang segit deda semangat-semangat karena emang bahasa ini mencekam ya mau ngomong apa kayak ee kita sedikit ee alah ya sudah pokoknya yang penting nanti tetap semangat selalu semangat jangan mudah menyerah buat mas Dio semangat salam peternak nusantara salam peternak sukses salam selamat menyerah 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 selamat menyerah